Jumpa lagi dengan channel menu hari ini Lanjut aku mau potong-potong sawi putih Ini kita potong sampai habis Setelah itu kita mau sisihkan Dan kita cuci bersih terlebih dahulu Dan juga kita cuci bersih jamur enukinya Setelah itu kita tiriskan dulu ya guys Oke lanjut untuk sayur berikutnya Ini ada baby pakcoy kita buang ujungnya Terus kita petik-petik kayak gini aja ya guys Nah kalau udah dipetik-petik Baby pakcoynya kita cuci bersih dan kita sisihkan Kemudian aku iris-iris Daging sapi ini aku irisnya Super tipis banget ya guys Dan untuk mengiris daging sapinya Disini aku pake pisau yang super duper tajam Dari stein kukuer guys Oke kalau udah diiris-iris Sekarang kita bakal sisihkan terlebih dahulu ya Kita lanjut lagi Sekarang aku bakal tumis bawang merah dan bawang putih Kita aduk-aduk sampai harum Kemudian aku tambahkan 1 batang serai Daun jeruk dan juga lengkuas Sambil diaduk-aduk sampai harum Kemudian aku tambahkan 100 gram udang Yang sudah dicuci bersih ya guys Digebrusin aja sambil diaduk-aduk Sampai udangnya berwarna orange kayak gini guys Lalu tambahkan air Disini aku pake airnya kurang lebih 1 liter air Sambil diaduk-aduk sebentar Kemudian aku bakalan tutup pannya Biar airnya cepat mendidih Nah kalau airnya sudah mendidih Sekarang aku bakal tambahkan bumbu instant tom yum Kita aduk-aduk aja Sampai bumbunya tercampur merata ya guys Kalau udah kayak gini sih Tinggal dicemplungin aja Daging sapinya Sambil diaduk-aduk sampai daging sapinya empuk Kemudian aku bakal tambahkan sawi putihnya nih bun Kita tuang aja Setelah itu kita aduk-aduk sebentar Lalu kita tambahkan baby pakcoynya Kita tuang aja Tambahkan juga jamur enokinya Nah setelah itu kita aduk-aduk Untuk sayurannya disini Jangan pake lama ya bun Biar sayurnya gak terlalu mateng Nah kalau dirasa sayurnya udah mateng Ini tinggal kita angkat aja ya guys Oke sekarang aku bakalan tumis bawang putih Yang sudah dihaluskan sebelumnya ya Kita tuang aja ke dalam pan Disini aku pake pan dan spatula Dari stand cookware loh bun Nah kalau bawang putihnya udah kecoklatan kayak gini Tinggal kita angkat dan kita tiriskan ya guys Wow ini aroma bawang putihnya super duper harum banget loh guys Oke ini dia menu kita hari ini Ada suki kuah tom yum Yang pastinya ini super duper seger banget loh guys Disajikan dengan bawang putih goreng Dan juga cabai rawit tomba nih guys Yang pastinya enak banget Hmmmm